Halo dan selamat datang di review berikutnya dan game apa ini? Fallen Enchantress Legendary Heroes Jadi kalian pasti bertahan-tahan game yang katanya strategi Tapi sebelum gue bakal jelasin Fallen Enchantress edisi terbaru ini Kita dilihat dulu optionnya Dan disini banyak banget optionnya Jadi ada tactical battle animation Macem-macem banyak banget Jadi bener-bener lumayan bagus sih kalau dari segi option Dan menariknya ada advanced option dimana lebih banyak lagi option disini Ada kayak screenshot banyaklah max texture So bagi kalian yang punya komputer mungkin udah pas buat main game kayak Civilization 5 Itu udah cukup buat mainin Fallen Enchantress Jadi kenapa gue singgung Civilization 5 So This is Jadi Ya game ini bener-bener sama dengan Gak bener-bener sama banget Tapi Strateginya bener-bener sama Yaitu Kita pilih di awal kita pilih bangsa dan Beserta heroesnya Ada bangsa Lotrelius General Carodus Dan race-nya bukan kayak kalau Civilization kan Negara mana Kalau Fallen Enchantress lebih ke Apakah mereka bangsa manusia Bangsa troll atau Semacamnya elf Atau bangsa Ini apa ini Tapi lebih ke Publik sih Masyarakat apa Masyarakat Pariden Ada juga yang Magnar Kulan Jadi kita bakal Lihat satu persatu Gak satu persatu semuanya Quick review aja So Jadi ini misalnya contoh Lord Relias Lord Relias ini Punya Rusty Sword Rusty Sword Awalnya Punya Beberapa abilities Sama banget Kayak Civilization Eh gak Abilities gak sama Tapi Apa ya Altar mungkin Lebih sama Jadi Fungsinya Dari Orang-orang Altar itu Apa Ada disini Dan Heroes kita Bakal mempunyai abilities Awal ini Ini basic abilities Jadi Kalau misalnya kalian Karakter heroesnya Udah upgrade Biasanya Bakal Muncul Sesuatu yang baru Misalnya Level jadi Khusus kalian fokus ke Jadi warrior Bisa jadi commander Dan commander itu Ada skill lainnya lagi Ada lagi Ada lagi Dan itu yang menariknya Dari Volume Changers Yang membedakan Volume Changers Dengan civilization Dan selain itu Kalau kita gak mau Dengan karakter ini Kita bisa Create karakter Jadi bisa Customize Terserah Magical Profesionsnya Apa Ada udara Tanah Api Kehidupan Ini kayak Apa ya Nyembuhin Unit lain Atau unit kita sendiri Terus ada Air Banyak lagi Profesinya Apa Talentnya Talentnya Apa Kelemahannya Apa Bisa dipilih Juga Dan penampilan Juga Bisa diatur Sedemikian Rupa Dan Balik lagi Jadi kita pilih Salah satu Mungkin kita pilih Kara Fox Untuk saat ini Map settings Sebelum Mulai Biasanya Civilization Juga Huge Atau Small Suatu World Kita random Aja Sekarang Jadi Langsung Aja Next Dan Musuhnya Juga Bisa dipilih Berapa Jumlah Musuhnya Sama 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 Dengan Civilization 5 Langsung Aja Kita Main So Loading Yang Mungkin Menurut Gue Lama Tapi Lumayan Cepet Dan Ini Tergantung Kayaknya Game Tergantung Lebih Tergantung Ke Apa Ya Lebih Tergantung Ke Prosesor Dan Beneran Kalau Misalnya Prosesor Lemah Prosesor Men Men Of The West Call You Traitor They Say You Have Betrayed The Principles Of Mankind Nobility Honor Fairness They Look Down Upon You With Contempt And Say They Will Never Trust Ya Blah 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 Dan Disini Bisa Settle Langsung Settle Kingdom Jadi Kita Temuin Kerajaan Dulu Itu Sedikit Pembukaan Dan Disini Enaknya Tampilannya Lebih Sederhana Dari Civilization 5 Mungkin Lebih Ke Civilization 4 Mungkin Gue Lupa Kalau Gak Salah Civilization Itu Kayak Gimana So Ini Ada Tampilan Z Z Ini Artinya Ada Unit Yang Harus Di Harus Di Jalankan Dan Ternyata Kalau Misalnya Civilization Kan Kelihatan Kalau Misalnya Ada Sesuatu Itu Langsung Suatu Event Yang Belum Dijalankan Pasti Langsung Ke Event Tersebut Kalau Kita Klik Next Disini Ada Menu Popup You Have Idle Cities Yang Berarti Kotanya Masih Kosok No Construction Jadi Kita Bisa Milih Antara Dua Build Yang Pasti Yang Kalau Kekurangannya Yaitu Kalau Civilization 5 Pasti Ada Advisor 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 Dimana Kita Bakal Tau Eh Bukan Tau Lebih Direkomendasi Bikin Apa Di Suatu Kota So Kayaknya Gue Merchant Dulu Dan Nah Disini Ada Research Jadi Sama Kayak Civilization Ada Tiga Mode Magic Warfare Dan Civilization Kalau Misalnya Civilization Biasanya Lebih Kebangunan Kota Dan Ekspansi Gede-gedean Jadi Kalian Bagian Kalian Yang Bener Bener Suka Politik Suka Apa ya Suka Keputusan Suka Ngambil Apa Nggak Mau Perang Lewat Jalur Damai Namun Licik Bisa Pakai Civilization Bisa Banyak Research Di Civilization Tapi Kalian Biasanya Butuh Juga Research Di Warfare Ataupun Magic Itu Pasti Penting Untuk Sekedar Dasar Buat Pertahanan Kota Terus Ada Magic Biasanya Banyak Gunanya Magic Tapi Butuh Banyak Mana Juga Jadi Kita Bakal Milih Di Awal Kita Bakal Milih Civilization Dulu Dan Biasanya Kalau Udah Selesai Semuanya Udah Jalan Biasanya Pasti Muncul Turn Coba Kita Lihat Berikutnya Sorry Game Ini Lebih Sederhana Dari Civilization 5 Dan Malahan Keliatannya Lebih Sederhana Dari Civilization 1 Eh 1 Dari 4 Disini Lumayan Detail Penjelasan Tentang Mananya Berapa Per turn Dan Kita Harus Melola Apa Dan Merchant Gua Udah Jadi So Kita Bakal Bangun Apa Lagi Kayaknya Cleric Atau Monumen Kayaknya Monumen Cuma 3 turn Dan Kita Punya Dua Anak Gua Ada Satu Hirus Jadi Kita Jalanin Gua Lupa Lagi Hirus Jadi Berapa Apa ya Sama Juga Sih Kayak Civilization Kalau Dapat Kota Atau Apa Sorry Bakal Ada Sesuatu dan yang pentingnya adalah explore sebanyak-banyaknya hal-hal iju-iju kayak gini karena biasanya ada upgrade atau item yang bisa diekwip ke hirus tuh kayak itu tadi yang menariknya game ini yang yang membedakan terlagi gua tunjukin Hai adalah ini mode perangnya jadi kalau bisa auto-resolve misalnya udah pasti menang tapi kita lihat dulu betul-betulnya Hai dan ini menurut betul-betulnya berbeda bener berbeda dari civilization ini mana otomatis attack sedangkan ini kita bisa main skill main banyak banyak banget teknik di sini yang poin menariknya dibandingkan civilization adalah lebih ke battle Hai tapi bisa juga politik sih hai 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 sorry hai 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 so bisa autoplay dimana komputer kita bakal mainin sendiri nah ini ada salah satu apa ya fitur yang bagus Hai karena kalau di dalam hai 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 eh dalam apa ya Hai dalam satu tile Hai ngelawan satu time saya ngelawan ini Hai dan disampingnya ada teman biasanya bisa ngebantu stadt yang bahasih Wanda Hai 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 dan emain muda hai Hai pembedaning Hai 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 empirikian hai 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 your odho Hai pohon hai 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 kayaknya gua atau play aja satu hal kalau misalnya kalian punya tiga hiru sedang mit dalam satu waktu itu lebih menguntungin so naik level dan ini muda ada traits yang baru ada asasin ada defender ada komender match dan warrior gue saranin sih lebih ke komender karena apa ya jadi ekspansi lewat attack lewat civilization lebih cepat biasanya aku pakai kalau pakai komender Hai dibanding yang lain mungkin nanti kalau kita dapat apa ya dapat hiru sebaru-baru bisa harus baru bisa dipakai dan ketika naik level bisa Hai apa ya lebih equip benda lain kalau misalnya nggak kepake equipmentnya dan ini kalau misalnya kastil kastil settlement kalian itu naik level jadi pilih biasanya pilihan basicnya ada conclave fortress dan tonton itu biasanya buat apa ya lebih ke keuangan conclave itu biasanya lebih ke research dan fortress itu lebih ke defensive biasanya fortress di Hai eh dinaikin levelnya kalau misalnya di kota kita itu dekat banget dengan kota musuh kalau kapital city biasanya sih pakainya conclave karena researchnya lebih tinggi dan yang pasti Hai bakal nguntungin untuk ekspansi lebih cepat Hai jadi setiap ada tonton seru biasanya harus bangun sesuatu Hai kalian juga bisa nentuin pajaknya di civilisation kau nggak salah bisa so Hai itu general impression dari game ini ada betalnya ada kayak apa ya gabungan civilization tapi masih dalam tahap simpel menunya juga sederhana banget cuman garis gini Hai enggak terlalu user-friendly terkadang namun asik buat dimainin Hai yang bagi yang biasa dengan apa ya bagi yang biasa dengan civilization lima atau sebelum-sebelumnya pasti bisa mainin ini dan Hai kalau yang mau cepet-cepet enggak mau betulnya itu bisa di-author Resolve maupun kalau ketekan battle ya bisa di-autoplay speednya bisa dicepetin dan menurut gua Hai segitu dulu apa ya gua bakal ngasih rating Hai gak terlalu gede sih buat game ini soalnya game ini kan udah ada kayak civilization lima dan lebih menarik dari tampilan dan apa ya kekasan kota sedangkan ini lebih ke battle yang notabene ini lebih Hai bisa ditebak meskipun menariknya adalah karakternya yang banyak banget kalian bisa bentuk karakter sendiri bisa bikin apa ya bikin karakter itu berbeda dari yang lainnya sedangkan di civilization kan udah pasti itu tokohnya apanya jadi menurut gua Hai pantas buat dibeli game ini lumayan buat ngisi waktu maupun bagi yang kalian yang apa ya udah bosan dengan civilization civilization lima yang nggak mungkin sih sebenarnya gua kasih rating 7 dari 10 karena game ini apa ya bagus banget dari segi battle-nya menarik dan lumayan buat main sama teman biasanya online karena lebih seru biasanya pasti sedangkan main kalian kayak gini lebih bosen karena bakal ada repetition 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 yang terlalu saling karena sama aja betulnya lawannya gitu-gitu aja dan Hai kayaknya sampai situ dulu makasih banyak buat kalian yang udah nonton like subscribe see you in the next episode bye